Halo semuanya, selamat datang di video Budodaya Kentang. Perkenalkan kami dari kelompok 4, praktikum 2, Prodi Manajemen Agribisnis, Sekolah Fokasi IBB University. Pada hari ini, tanggal 20 Mei 2022, kita akan berkunjung ke salah satu perusahaan pusat bibit kentang di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan yang kami kunjungi yaitu PD Nugraha Putra, pusat bibit kentang yang dipimpin oleh Bapak Hasan Nurdin S.A.G. Namun sayang banget nih, kita gak bisa langsung ngobrol dengan pemiliknya, sehingga kami mewawancarai salah satu pegawai di sana. Perusahaan ini berjadi sejak tahun 2000, modal awal yang digunakan untuk membangun usaha ini yaitu sebesar 15 juta dengan luas sana 3 hektare. Oke, disini kami sedang melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di sana. Cara budodaya kentang di sana tidak jauh berbeda dengan budodaya kentang pada umumnya, dari mulai input hingga output. Oke, yang pertama kita bahas dari tahap inputnya. Lahan pada PD Nugraha memiliki lahan dengan luas 80 hingga 100 hektare. Bebuk yang digunakan yaitu pupuk hayanti, pupuk organik, dan pupuk anorganik. Ini merupakan ruangan tempat penyimpanan kentang hasil panen. Dan yang dipegang ini merupakan kentang yang siap untuk ditanam. Selanjutnya disini ada salah satu teman dari kelompok 4 yaitu Ilda Anissa. Halo Ilda Anissa. Oke, next sekarang kita keliling lagi melihat gudang tempat penyimpanan kentang. Eh, disini ada teman dari kelompok 4 juga ada Estudiasudi dan juga Faiza Aridua. Oke, selanjutnya alat penunjang transportasi yang dimiliki oleh perusahaan Nugraha Putra mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu proses selama budidaya kentang. Dalam pemilihan bibit unggul atau sortasi dilakukan di gudang Nugraha Putra untuk menghindari dari cacat fisik. Ketika umbi sudah berukuran 2 cm maka umbi kentang siap untuk ditanam. Lalu untuk pengolahan tanahnya pun dilakukan secara konvensional yaitu menggunakan cangkul. Wah, hebat sekali ya dengan luasnya lahan 80 hingga 100 hekar itu menggunakan cangkul. Disini kami ditunjukkan beberapa dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan ini mulai dari respon dari para pelanggan yang telah membeli kentang disini dan juga dokumentasi dari proses budidaya kentang yang ada di perusahaan ini. Dalam proses pemeliharaannya peniangan dilakukan saat tanaman berumur 20-30 hari setelah ditanam. Oke, kita lagi ada di lantai bawah nih. Kita disini ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu pegawai yang ada disini. Ngomong-ngomong jumlah pegawai yang ada disini yaitu berjumlah 270 pegawai. Disini kita mendapat informasi bahwa dalam pengendalian hama dan penyakit kentang menggunakan bahan kimia dilakukan dengan cara penyemprotan memakai alat power sprayer. Penyakit yang menyerang tanaman kentang biasanya seperti layu bakteri, lalu penyakit busuk daun. Selanjutnya dalam fluktuasi acak dalam kegiatan budidaya kentang yang sering terjadi yaitu pada saat peniangan gulma yang tidak bersih. Masih banyak akar dan umbi gulma yang tertinggal sehingga gulma dapat tumbuh kembali. Keterlambatan dalam melakukan pembubuan dan pemupukan atau pembubunan yang hanya sekali. Kemudian output atau hasil dari budidaya kentang pada PD Nugraha Putra ini ketika kentang yang sudah siap dipanen itu yaitu daun kentang yang tadinya berwarna hijau segar kemudian menjadi warna kekuningan. Biasanya tanaman kentang bisa dipanen pada usia 80-120 hari dan tanaman kentang harus dipanen pada usia yang tepat, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai budidaya kentang di PD Nugraha Putra di Bandung. Semoga kalian semua bisa lebih tahu bagaimana cara budidaya kentang yang baik dan juga benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.